Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku dimana saja anda berada Jumpa dan jumpa lagi di channelnya Cak Rofiq Tutorial Apa kabarnya teman-temanku semua Semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu Di hari ini kita akan belajar merangkai bunga Dengan menggunakan daun sirih gading Daun pakis dan daun kering Ada pun bahan dan alat-alatnya adalah sebagai berikut Daun sirih gading, pakis, daun kering Bunga kerisan artifisial, bunga mawar artifisial Pikok putih artifisial, pas bunga, busa air, gunting, dan kresek hitam Untuk itu silahkan ditonton sampai selesai Dan jangan di skip-skip agar teman-teman semuanya Faham dari tutorial pembelajaran merangkai bunga Selamat mengikuti Pertama yang saya lakukan itu merangkai Daun pakis di posisi belakang tengah Dan berikutnya saya tetap merangkai Atau menancapkan daun-daun pakis di posisi belakang Dan juga kanan serta kiri Ini adalah merupakan awal dari saya membuat Rangkaian bunga Di saat ini Berikutnya saya tancapkan Daun sirih gading Di bagian kanan depan Dan juga di depan Bagian Ini adalah Daun sirih gading Ukurannya besar Baik teman-teman semuanya Dalam pembelajaran membuat rangkaian bunga Sebenarnya mudah sekali dalam membuatnya Namun dibutuhkan kesabaran Dibutuhkan ketelatenan Dan dengan hati yang penuh kegembiraan Penuh sukacita Sehingga bila mana Hati kita dalam keadaan sukacita Penuh kegembiraan Kita akan menghasilkan Rangkaian-rangkaian bunga yang sangat indah Dan sesuai dengan harapan kita Untuk berikutnya Saya rangkaikan Palem kering Di posisi kiri belakang Menghadap ke kanan Dan berikutnya Saya tambahkan lagi Yaitu mawar jambi kering Di posisi kiri Menghadap ke kanan Di bagian belakang Berikutnya Saya tambahkan pikok putih Di posisi belakang tengah Dan berikutnya Saya tancapkan Bunga-bunga mawar putih Di bagian kanan depan Saya merangkaikannya Bunga-bunga mawar putih Artifisial Dari hasil rangkaian Yang kita buat ini Bisa kita gunakan Sebagai hiasan Dekorasi untuk wedding Bisa kita pajang di ruang tamu Di sudut ruang tamu Juga bisa kita Taruh di ruang keluarga Untuk berikutnya Saya rangkaikan Bunga kerisan pink Di posisi kiri depan Ini Adalah Bunga-bunga Artifisial Semuanya bunga Artifisial Dan untuk daunnya Memakai daun Segar Dan juga daun Alami kering Berikutnya Saya tambahkan Bunga anturium Artifisial Saya letakkan Di posisi belakang kiri Teman-teman semuanya Dimana saja Anda berada Untuk pembelajaran Membuat rangkaian bunga Sudah selesai Dan jangan lupa Untuk di like, subscribe, komen Dan share ke teman-teman kalian semuanya Agar saya Lebih semangat lagi dalam membuat Tutorial Merangkai bunga Dan Akhirnya Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya